Lebih lengkap terkait penanganan corona oleh pemerintah akan kami tanyakan langsung pada Menkopol Hukam Mahfud AMD. Selamat sore Pak Mahfud. Selamat sore. Pak Mahfud ada 14 provinsi yang tidak ada penambahan sama sekali dalam beberapa hari ini. Evaluasinya apa Pak pejebabnya? Ya pertama kampanye pemerintah ya untuk physical distancing itu nampaknya berhasil. Kemudian penghambatan-penghambatan orang masuk ke suatu daerah terutama yang PSBB itu berhasil. Pelaksanaan PSBB relatif berhasil. Tinggal di rumah ya juga berhasil. Dan penegakan oleh aparat kepolisian nampaknya juga cukup berhasil di beberapa tempat. Sehingga secara umum mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir ini. Secara umum. Kalau dilihat 14 provinsi itu Pak Mahfud hanya ada di Sumatera sejumlah provinsi dan juga kalau tidak Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri tampak belum tuh Pak Mahfud? Iya yang di luar Jawa itu yang 14 kan yang kemudian nol pertumbuhan. Tetapi yang kemudian meningkat kesembuhan turunnya angka kematian itu kan terjadi di Jawa. Di Jakarta juga kan terjadi. Meskipun kadang-kadang naik lagi itu. Tetapi penurunannya nampaknya berkitar di angka itu-itu juga. Setidaknya di DKI Jakarta terlihat tadi kami tayangkan Pro Mahfud atau Pak Mahfud menurun dibanding beberapa waktu lalu dalam beberapa hari ini. Tes cepat juga masih terus dilakukan kah Prof? Iya tentu saja kita dilakukan di mana-mana sekarang karena sekarang alatnya sudah ada ya. Bahkan sekarang itu sudah kalau di kantor-kantor di tempat-tempat perusahaan orang kalau bertemu orang di rapid test dulu meskipun sudah rapid test mungkin tadi sebelumnya. Orang mau ketemu siapa gitu rapid test dulu kalau oke boleh ketemu gitu. Itu sudah biasa dilakukan dan secara masif PCR juga itu sudah mulai dilakukan. Satu alat test yang lebih akurat dan lebih cepat hasilnya. Itu juga akan terus dilakukan. Pak Mahfud berkaca dari sejumlah negara hari-hari ini sudah mulai melakukan pelonggaran setelah melihat tren penurunan kasus positif corona di negara masing-masing. Pemerintah Indonesia sendiri sampai kapan evaluasi melihat tren penurunan langkah disiapkan seperti apa Prof? Betul begini ini kan banyak prediksi ya ada prediksi yang sangat optimis mengatakan pada bulan Mei ini akan mulai terjadi penurunan yang signifikan. Tapi yang pesimis kalau di Indonesia itu kira-kira sampai Desember. Yang moderat itu antara Juni sampai Juli gitu. Nah kalau kita melihat tren-tren yang terjadi di berbagai negara di mana mulai tanggal 4 Mei, 5 Mei dan seterusnya itu sudah melakukan relaksasi atau pelonggaran-pelonggaran terhadap pembatasan gerakan orang. Maka kita pun sudah sekarang mulai melakukan simulasi untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran itu. Karena Frisian sebenarnya kebijakan untuk menghadapi perang melawan COVID-19 ini ada tiga, tiga garis besar. Pertama, kesehatan. Kesehatan itu meliputi dua hal. Satu, ikut protokoler. Ya ikut protokol penjagaan kesehatan yang diatur oleh Bank Dunia, oleh WHO, oleh Badan Kesehatan Dunia yang itu juga diabdorsi di dalam perang melawan COVID-19 di Indonesia. Jadi kita pertahankan protokol itu. Termasuk misalnya di situ keharusan tetap menjaga. Keharusan tetap menjaga darah, physical distancing, harus membawa masker, cuci tangan. Kemudian di Indonesia yang spesifik ada larangan mode, kemudian kerumunan-kerumunan orang di tempat-tempat misalnya tempat peribadatan dan sebagainya. Itu tetap dibatasi sebagai bagian dari protokol kesehatan. Yang kedua, disampingkan aspek kesehatan ada aspek lain lagi yaitu aspek ekonomi. Nah kadangkala ekonomi ini menjadi masalah ya. Karena kadangkala masih terjadi kerumunan-kerumunan orang di satu tempat, orang tidak mematuhi. Tetapi di tempat lain ada yang begitu ketatnya, orang tidak bisa bergerak dan sebagainya. Nah itu nanti akan diatur kembali agar antara tuntutan pelayanan kesehatan dan penghidupan atau kehidupan ekonomi masyarakat itu berjalan cukup baik lah. Mungkin normal betul masih perlu waktu, tetapi harus diatur kembali agar tidak terjadi pelanggaran yang besar-besaran di satu tempat tertentu atau terjadi pengetatan yang luar biasa, yang berlebihan di tempat yang lain. Nah ini semuanya akan diatur melalui apa yang disebut relaksasi. Tetapi tetap protokol kesehatannya itu nomor satu. Nah relaksasi di bidang ekonomi ini nantinya tentu masih akan terus disimulatikan mulai dari mana dan dari sektor apa. Di berbagai negara itu ada yang mulai dari industri manufaktur, ada yang mulai dari retail, ada yang mulai dari sekolah, ada yang mulai profesi, pasar, gym dan sebagainya. Itu berbeda-beda prioritas setiap negara. Kita sedang melakukan simulasi. Jadi ada satu, kesehatan, dua ekonomi, dan yang ketiga sosial. Nah kita ini memberikan bansos misalnya dalam rangka bantuan sosial ini sehingga kehidupan masyarakat itu tidak terlalu resah juga. Nah sekarang kita tahulah keluhan-keluhan di sementara masyarakat itu, bantuan sosial itu tidak lancar. Harus diketahui juga bahwa ketidaklancaran itu kan disebabkan oleh administrasi yang ditimbulkan oleh masyarakat juga. Misalnya Anda lihat di Jakarta ini ada berapa ratus ribu orang yang datang ke Jakarta tanpa tempat tinggal yang jelas, tanpa surat-surat yang jelas. Sehingga mereka itu mau dikasih bantuan itu mau dicari kemana. Nah melihat itu Presiden lalu memutuskan begini, supaya bantuan-bantuan sosial itu dilakukan secara cepat dan tepat. Jika pilihannya antara cepat dan tepat itu tidak bisa sama, maka kecepatan harus didahulukan dalam situasi seperti ini. Yang penting nanti di dalam kecepatan itu ada pencatatan yang jelas. Meskipun persaratan kumpuh itu, persaratan pencatatannya itu misalnya kartu penduduk, alamat asal, surat keterangan, rumah, dan sebagainya itu nanti saja. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan pembagian-pembagian bantuan sosial itu. Nah itu antara lain. Dan Presiden, jadi ada masalah protokol kesehatan, masalah kehidupan ekonomi masyarakat, dan kebantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk jaringan sosial itu. Kalau pemerintah tadi, Pak Mahfud bilang, mempertimbangkan untuk melakukan relaksasi PSBB di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB. Prediksi dari pemerintah sendiri, Anda sebut tadi ada beberapa suara, ada yang optimis, itu bulan Mei sudah mulai turun, ada yang pesimis bahkan bilang Desember. Pemerintah sendiri memprediksi di bulan apa betul, Juni-Juli? Kita belum final, tetapi ada kecenderungan kita karena melihat misalnya yang dari ITB, dari UGM, dari Singapur, dan sebagainya, melihat kalau di Indonesia itu kira-kira bulan Juli sudah aman gitu. Bahkan survei yang bukan opini yang dilakukan oleh Dene misalnya, malah menyebut juga Juni sudah selesai 99 persen gitu. Nah, kita berancang-ancang, meskipun belum diputuskan ya, pemerintah belum memutuskan, tetapi setiap rapat, hampir setiap hari pemerintah selalu memperbarui prediksi-prediksi itu, termasuk dari BIN, setiap ada rapat tuh, ada jumlah angka yang diperkirakan pada bulan ini, tanggal sekian, bulan ini sekian, dan seterusnya. Dan kita kira-kira memperkirakan, berancang-ancang di sekitar Juli, gitu, untuk mulai mengatur relaksasi itu. Begitu. Sebelum Juli masih ada beberapa momen yang, kalau sebelum adanya masa pandemi ini, Pak Mahfud ini jadi momen yang luar biasa. Ada Ramadan, ada Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagaimana pemerintah, tadi Anda sebut aspek yang terakhir, yaitu aspek sosial, bagaimana pemerintah kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ada kondisi yang berbeda, yang juga harus sama-sama kita hadapi berbeda? Salah satunya adalah, kali ini dilarang mudik, kali ini harus lebaran mungkin jauh dari keluarga. Pertama, kampanye kita dilakukan bersama lembaga-lembaga keagamaan, ya. Bersama tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para pakar juga, kemudian media massa seperti Anda. Kita hanya kerjasama untuk menyadarkan masyarakat bahwa pandemi ini, corona ini memang harus dihadapi dengan kesadaran. Tidak boleh dilawan dengan nekat, karena nekat itu akibatnya bisa fatal. Oleh sebab itu, kita tetap akan menggunakan para tokoh-tokoh agama untuk menjelaskan. Sekarang pun kan kita sebelum memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan peribadatan, baik di gereja maupun di masjid-masjid dan kelompok-kelompok pengajian, kan menunggu dulu atau meminta dulu lembaga-lembaga keaman seperti NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, agak bicara dulu, baru pemerintah memutuskan. Termasuk PSBB itu kan menunggu dulu, bagaimana pendapat para tokoh-tokoh agama dari sudut keagamaan mengenai pembatasan perpindahan atau pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain itu. Lantas bagaimana koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah? Kita tahu PSBB kan tidak diterapkan secara nasional, tapi berdasarkan permintaan, berdasar atas kondisi di setiap daerah. Lantas akan dilakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang saat ini sudah melakukan PSBB, Pak? Bukan akan dilakukan koordinasi, selama ini dilakukan secara terus-menerus. Mungkin pertanyaan Anda muncul karena ada misalnya salah seorang atau satu orang bupati dari 540 kabupaten-kota itu yang berteriak-teriak gitu ya. Itu supaya diingat itu satu, mungkin miskomunikasi saja dengan satu. Karena yang 520 yang lain itu semuanya koordinasi dengan kita. Besok kami mau rapat lagi. Sebelum mereka PSBB juga mau, apa namanya, mereka juga konsultasi rapat dulu dengan kita bahwa ini sudah perlu PSBB dan sebagainya. Jadi secara umum dengan daerah tidak ada masalah, dengan daerah tidak ada masalah. Bahwa ada kasus kecil-kecil, itu ya biasa lah. Kan mesti ada berita yang mesti berbeda dari arus utama. Itu sudah biasa. Sempat viral ya Pak Mahfud. Kalau kita lihat contoh kota Sumarang ya, bukan tidak menerapkan PSBB, tapi pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi memang kegiatan-kegiatan di sektor ekonomi masih diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Bayangan itu kah atau gambaran itu kah yang mungkin kelonggaran PSBB atau pelonggaran PSBB yang bakal dilakukan, Pak Mahfud? Ya bisa, itu salah satu bahan pertimbangan. Seperti Semarang dan Makassar, lupanya belum ya sampai hari ini. Semarang yang kita tahu gitu. Yang kita lihat memang salah satu yang harus diperhatikan bahwa kehidupan masyarakat itu jangan menjadi macet. Terutama kehidupan ekonominya menjadi macet-macet gitu itu berbahaya juga. Karena akan menyebabkan orang itu krustasi. Kalau krustasi itu imunitasnya akan turun. Padahal kita memerangi Corona itu dari sudut kesehatan harus membangun imunitas setuat-tuatnya pada setiap orang. Pemahfud evaluasi dari Presiden sendiri terkait dengan penerapan PSBB di sejula daerah dalam beberapa waktu ini seperti apa? Itu tadi evaluasi dari Presiden 3 atau 4 hari lalu kami dipanggil para Minpo gitu. Ada tiga garis besar kebijakan pemerintah di dalam perang melawan COVID-19 ini. Pertama, protokol kesehatan harus ditegakkan betul. Yang kedua, kehidupan ekonomi harus bergerak. Jangan sampai macet dan hal-hal yang sebenarnya tidak harus terjadi banyak terjadi karena kemacetan ekonomi. Keluhat terjadi di mana-mana padahal bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, masalah bantuan sosial itu itu kebijakan Presiden supaya cepat dan tepat. Tapi kalau pilihannya hanya harus satu, tidak bisa cepat dan tidak bisa tepat maka yang cepat dulu. Soal misalnya ada yang gobel dapat. Kan ini yang sekarang ini ada yang dikeluhkan. Nanti ada yang bisa dapat dua, dapat tiga. Tidak apa-apa itu terjadi daripada orang terlambat dapat. Itu kebijakan Presiden untuk tantuan sosial itu. Ini menjawab banyak sekali ya juga viral di media sosial. Banyak yang sampai double-double dapat malah justru yang butuh tidak dapat. Pak Mahfud, terkait dengan kegiatan ibadah selama bulan rawatan dan juga lebaran. Anda sebutkan tadi bahwa sudah bekerja sama dengan atau meminta tokoh-tokoh agama termasuk juga media untuk bisa mengajak lebih banyak orang lagi mengerti kali ini kita harus ibadah di rumah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada evaluasi sudah cukupkah upaya itu meminimalisir atau memberikan kesadaran kepada warga untuk taat dulu kita sabar bersama-sama ibadah dulu di rumah? Kalau kita mengukurnya begini, kita mengukur efektif atau tidak seruan untuk tidak beribadah ke tempat terbuka itu, tidak beribadah ke masjid bersama-sama. Itu kita ukur dari epicentrum-epicentrum, pusat-pusat penyalu terjadinya corona itu. Kalau kita melihat itu, nampaknya cukup berhasil lah. Masjid-masjid banyak yang kosong, banyak orang yang tandat di rumah. Ada yang hari pertama masih rame, ngeyel, itu maksa-maksa kumpul gitu, besoknya sudah tidak dan sebagainya. Bahwa ada orang yang punya pandangan dan bersikap keras di beberapa tempat itu ada juga, tetapi kecil. Secara umum, seruan-seruan majelis ulama dan ormas-ormas Islam itu sudah cukup berhasil untuk minta orang tidak sholat tarwe di masjid, tidak buka bersama, dan tidak mudi, saya kira. Karena meskipun saya baca berita sekarang yang sudah lolos ke Jawa Tengah, 600 ribuan orang yang mudi, ke Jawa Timur sekian ratus ribu orang, ke Jawa Barat sekian ratus ribu orang. Tetapi ingat bahwa angka mudi itu, angka mudi itu kalau dalam keadaan normal minimal 19 juta. Jadi sekarang yang lolos itu kira-kira 1 juta setengah lah gitu. Karena sudah berangkat sebelum ada ketentuan atau lewat jalan-jalan tikus itu. Jadi menurut saya, menurut kami ini cukup berhasil dan terus harus dipertegas sikap kita ini, terutama menyangkut protokol kesehatannya. Oke, protokol kesehatan. Termasuk juga Pak Mahfud sebutkan tadi, ada pertimbangan untuk melakukan pelonggaran PSBB, tapi tentu butuh dukungan semua pihak termasuk kita semua untuk tetap taat terhadap protokol COVID-19 supaya bisa cepat selesai atau cepat berlalu masa pandemi ini. Terima kasih, Menko Polhukam. Mahfud EMD sudah bergaung bersama kami di Kompas Petang.